Advokat Otoha Sibuan mengungkap kejanggalan polisi yang menghapus dua DPO dalam kasus Vina, padahal perannya sangat penting dalam kasus pembunuhan Vina. Polri telah menghapus kedua nama DPO, Andi dan Dani, karena beberapa saksi menyebut keduanya fiktif. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Peradi Otoha Sibuan akan memberikan bantuan hukum kepada Sudirman, salah satu terpidana kasus Vina Cirebon. Otoha menilai kasus Vina penuh kejanggalan, termasuk dihapusnya dua nama DPO. Kata dakwaan itu, maka dua orang inilah yang membawa, Andi dan Dani ini membawa korban ini ke flyover, supaya ditunjukkan seakan-akan bahwa korban ini mati karena kecelakaan. Iya kan? Nah, coba bayangkan, itu dakwaannya, kalau ternyata oleh polisi dikatakan bahwa dua orang ini fiktif, berarti dakwaan ini juga diduga adalah fiktif kan? Cerita itu kan fiktif juga dong. Coba bayangkan korban mati, kemudian dibawa ke flyover oleh dua orang yang burun yang dikatakan fiktif. Kami kutip dari putusan pengadilan negeri Cirebon, Dani dan Andi, dua nama yang telah dicoret dari DPO, membawa korban Muhammad Rizky Rudiana dengan cara diapit, berboncengan sepeda motor. Kedua DPO membawa korban EKI ke jembatan tempat penemuan jasad, menggunakan sepeda motor milik korban. Kepala Divisi Umas Polri, Irjen Sandi Nugroho menyebut, polisi menghapus dua DPO karena beberapa saksi memang menyebut keduanya fiktif. Namun, Sandi menyebut polisi masih mendalami kasus ini. Kasus yang disampaikan oleh Dirkrim Um, Polda Jabar, bahwa tadinya DPO ada tiga menjadi satu, karena alat bukti yang mengarah kepada dua orang ini sampai dengan saat ini masih belum mencukupi. Bahkan ada beberapa keterangan saksi yang menyampaikan itu adalah fiktif, nama fiktif. Nah, oleh karena itu, itu masih didalamin, masih dikerjakan. Apabila memang ada keterangan informasi, tambahan alat bukti, tambahan saksi, ataupun yang lainnya untuk membuat terang-benderang tindak pidana ini, tentu saja kepolisian akan sangat berterima kasih. Keluarga Vina mengaku kecewa karena polisi menghapus dua DPO yang sudah ada dalam putusan pengadilan. Keluarga Vina heran siapa yang paling bertanggung jawab atas kematian Vina dan meminta polisi terus mengusutnya. Tim Liputan, Kompas TV. Perkembangan terkini, penanganan kasus kematian Vina dan Eki di Cerbon dilaporkan jurnalis Kompas TV, Fida Latas. Fida, advokat Oto Hasibuan menyebut ada yang ganjil soal penghapusan dua DPO. Bagaimana respons kepolisian saat ini? Ya, Friska, sebetulnya sejak penetapan tersangka PG Setiawan pada tanggal 26 Mei 2024 lalu, pihak kepolisian, baik itu Kabit Humas, Polda Jabar, maupun pihak penyidik dari Diteras Krimo, Polda Jabar, ini belum pernah sekalipun kemudian memberikan keterangan ataupun menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang kemudian dilontarkan oleh kami, Awak Media. Namun memang Friska dan juga Saudara untuk terkait dengan adanya dugaan, kemudian kasus ini atau perkara ini adalah perkara fiktif, lantaran kemudian adanya penghapusan dua DPO yang juga disebutkan oleh penyidik, penghapusan kedua DPO dari kasus pembunuhan Vina dan juga Eki 8 tahun lalu ini, karena memang berdasarkan keterangan yang kemudian diberikan oleh sejumlah saksi begitu ya, Friska dan juga Saudara, kedua DPO ini merupakan DPO fiktif. Di sinilah kemudian pihak kepolisian, ini kalau kita melihat ke belakang begitu ya, Friska dan juga Saudara, penetapan atau penetapan PG Setiawan atau penghapusan dua DPO lain, selain PG Setiawan dengan alasan keduanya ini merupakan DPO yang fiktif, ini ditetapkan oleh pihak penyidik dari DITRESKRI Mumpolda Jabar, lantaran atau atas dasar keterangan saksi yang diberikan dari sejumlah saksi, dari ketujuh terpidana yang terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki, yang saat ini masih menjalankan hukumannya. Sebetulnya Friska dan juga Saudara, kalau kita melihat penetapan tersangka PG Setiawan dan juga penghapusan dua DPO lainnya yang dianggap fiktif oleh pihak penyidik kepolisian berdasarkan keterangan dari saksi-saksi begitu ya, ini sebetulnya disoroti oleh sejumlah pengamat hukum begitu Friska. Banyak pengamat hukum yang kemudian menilai bahwa penetapan tersangka lalu juga penghapusan dua DPO yang sebelumnya ini bahkan sudah ada di amar putusan dengan peranan yang jelas dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, ini seharusnya tidak boleh menjadi pegangan utama dalam putusan penyidik dari Polda Jabar. Banyak pengamat hukum yang kemudian menuntut penyidik, pihak kepolisian untuk mengedepankan scientific crime dalam pembuktian kasus ini. Friska. Kita tunggu bagaimana perkembangan penyidikannya dan yang masih jadi tanda tanya sampai sekarang menghapusan dua DPO di kasus Vina Eki. Terima kasih. Vidal Atas, Jurnalis Kompas TV, langsung dari Bandung, Jawa Barat.